SAPE, caleg PKS yang viral karena dituding menyampar sebagian nelayan, kini muncul ke publik. Tudingan itu salah satunya disampaikan oleh Capres Nomor Urdua Prabowo Subianto. SAPE pun membuktikan bahwa dirinya benar-benar seorang nelayan. Saat ditemui Kompas.com pada Jumat 9 Februari 2024, SAPE menunjukkan KTP miliknya. Dalam KTP tersebut, tertulis pekerjaan SAPE memang seorang nelayan. Selain itu, SAPE juga merupakan Ketua Kelompok Nelayan Kesi Putih. Alasan dirinya maju sebagai caleg melalui PKS Kota Parepare, Sulawesi Selatan untuk membelah hak para nelayan yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Saat hadir di kampanye Anies Baswedan beberapa waktu lalu, SAPE memang kurang setuju dengan program makan siang gratis Prabowo. Menurutnya, makan gratis hanya akan membuat rakyat menjadi balas. Sebelumnya, Prabowo menyinggung kejadian seorang caleg menyamar menjadi nelayan dan menolak program makan siang gratis. Hal itu disampaikan saat berkampanye di Stadion Kelora Bandung Lautan Api pada kabis kemarin. Menurut Prabowo, caleg tersebut lebih cocok menjadi pemain sinetro. Terima kasih telah menonton! Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!